Nama Sergio Aguero dikabarkan sedang melakukan proses naturalisasi Malaysia. Namun, Aguero yang dimaksud bukan penyerang legendaris yang pernah membela Manchester City. Sergio Aguero yang akan dinaturalisasi Malaysia ini adalah yang berkarir di Liga Malaysia bersama Sri Pahang FC. Ia merupakan striker berusia 27 tahun yang juga berkebangsaan Argentina. Pengajuan naturalisasi Sergio Aguero ini dilakukan oleh pihak klubnya Sri Pahang. Selain itu, ada juga satu pemain asing yang diajukan bersamanya, yakni Litak. Alasan Sri Pahang FC mengajukan Litak dan Sergio Aguero untuk dinaturalisasi karena mereka sudah mendatangkan lima pemain asing lainnya. Pasalnya, regulasi Liga di Malaysia memang membatasi hanya lima pemain asing di klub. Karena Aguero dan Litak sudah memiliki syarat untuk dinaturalisasi, maka Sri Pahang mengajukan prosesnya agar keduanya bisa bermain di klub pada Liga Malaysia musim ini. Sejalan dengan ini, segala proses berjalan lancar dan mengharapkan segalanya berjalan sesuai rencana. Ucap sumber di Sri Pahang dikutip dari barian.com.my pada Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022. Ini karena Sri Pahang sudah mendatangkan lima pemain asing untuk bersaing di Liga Malaysia dan sudah pasti tak serta Aguero sudah lama beraksi di Liga Malaysia, sehingga dapat dinaturalisasi musim ini, imbunya. Di sisi lain, pihak Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan menghalangi klub untuk menaturalisasi pemainnya. Meski begitu, FAM masih menangguhkan proses naturalisasi pemain untuk timnasnya, tapi masih memperbolehkan klub melakukan hal itu jika syaratnya terpenuhi. Kendati begitu, tidak menutup kemungkinan bagi Malaysia akan memakai Aguero jika performanya mumpuni. Apalagi ia masih berusia 27 tahun, sehingga hal itu akan menjadi alarm berbahaya bagi negara tetangga, termasuk Indonesia. Sementara itu, Sergio Aguero di musim lalu menjalani peminjama bersaperak FC. Ia mencetak dua gol dan tiga asis dalam 15 pertandingan yang dilakoni. Terima kasih telah menonton!